Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah sejenis mata uang digital yang dimaksudkan untuk bertindak sebagai alat tukar. Cryptocurrency telah menjadi populer dalam dekade terakhir, khususnya dengan Bitcoin menjadi mata uang alternatif yang paling banyak dilacak. Biasanya, cryptocurrency hanya bersifat elektronik dan tidak memiliki bentuk fisik. Cryptocurrency menarik bagi banyak orang karena kemampuannya untuk dikelola tanpa bank sentral dan oleh karena itu menyangkut kerahasiaan dan ikudaya Ini menarik karena kemampuannya untuk menahan nilai dan tidak digelumbungkan oleh bank sentral yang ingin mencetak uang Ini juga sangat sulit untuk dipalsukan karena sistem buku besar blockchain yang mengelola mata uang Bagaimana Cryptocurrency bekerja? Cryptocurrency diproduksi, dilacak, dan dikelola melalui apa yang disebut buku besar perdistribusi seperti blockchain Dalam buku besar perdistribusi, pergerakan mata uang diproses oleh komputer dalam jaringan yang terdesentralisasi untuk memastikan integritas data keuangan dan kepemilikan mata uang kripto Anggap saja seperti tanda terima raksasa yang tidak pernah berakhir dari semua transaksi sistem yang terus diverifikasi oleh semua orang yang dapat melihat tanda terima Sistem desentralisasi ini tipikal dari banyak cryptocurrency yang menghindari otoritas pusat Itu adalah bagian dari daya tarik cryptocurrency seperti bitcoin itu membuat pemerintah dan bank sentral keluar dari sistem mata uang mengurangi campur tangan dan manuver politik mereka Untuk tujuan ini, di beberapa cryptocurrency, jumlah unit mata uang dibatasi Dalam kasus bitcoin, sistemnya diatur sehingga tidak lebih dari 21 juta bitcoin dapat diterbitkan Tapi bagaimana sebenarnya cryptocurrency bisa ada? Cara kuncinya adalah melalui apa yang disebut penambangan, menggunakan metafora yang terkait dengan sistem moneter lama berdasarkan emas atau perak Komputer yang kuat, sering dikenal sebagai penambang, melakukan kalkulasi dan memproses transaksi pada buku besar Dengan melakukan itu, mereka mendapatkan 1 unit mata uang atau setidaknya sebagian dari 1 unit Ini membutuhkan banyak daya pemrosesan yang mahal dan seringkali banyak listrik untuk melakukan perhitungan ini Pemilik mata uang dapat menyimpannya di dompet cryptocurrency, aplikasi komputer yang memungkinkan mereka untuk membelanjakan atau menerima mata uang tersebut Untuk melakukan transaksi, pengguna memerlukan kunci yang memungkinkan mereka untuk menulis di buku besar umum, mencatat transfer uang Kunci ini mungkin terkait dengan orang tertentu, tetapi nama orang itu tidak langsung terkait dengan transaksi Secara harfiah tidak ada batasan jumlah cryptocurrency yang dapat dibuat Kisarannya mencengangkan, dan secara harfiah ribuan mata uang bermunculan dalam beberapa tahun terakhir Terutama saat bitcoin melonjak menjadi popularitas arus utama pada tahun 2017 Beberapa crypto paling populer termasuk bitcoin, litecoin, ethereum, ripple dan tether Bahkan facebook telah mencoba masuk ke dalam permainan cryptocurrency dengan mendirikan konsorsium mitra industri Terima kasih telah menonton!